Komisi Pemilihan Umum Bungo mengaku sudah mendapatkan surat edaran atas SE dari KPU Republik Indonesia. Terkait virus corona atau lebih dikenal dengan virus COVID-19, isi SE tersebut diantaranya diminta menyediakan hand sanitizer di lingkungan kerja, serta tidak melaksanakan tahapan pilkada yang mengumpulkan masa dalam jumlah banyak. Surat ini berlaku hingga akhir bulan Maret mendatang. Dalam SE tersebut, KPU Republik Indonesia juga memberi petunjuk agar pelantikan panitia pemungutan suara atau PPS dilakukan tidak serentak dalam satu tempat, melainkan dibagi lima titik bahkan bila perlu dilakukan pergiliran. Meskipun demikian, KPU Bungo masih menunggu petunjuk dari KPU Provinsi atas surat edaran atau SE yang dikeluarkan KPU RI ini. Muhammad Bisri mengakui tahapan pilkada yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini hanya pelantikan PPS dan bimbingan teknis atau BIMTEK yang mengumpulkan masa banyak pada tanggal 22 Maret mendatang. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Seperti apa mekanisme yang akan kita lakukan sehingga pelaksanaan pelantikan itu tetap dilaksanakan. Pengangkatan supaya janji untuk PPS tetap dilakukan. Ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Arief Rizal, Jambi TV Terima kasih telah menonton!